Di bumi lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercinta dengan indahnya. Dunia hayalan, dunia impian, dunia hayalan, dunia impian. 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 Nenek, stop. Nenek mau apa datang sini? Cucu, mohon maaf Nenek. Nenek minta tolong. Nenek numpang yang nak pergi sini. Nenek dah kemalaman di jalan. Tidak boleh. Kenal juga enggak. Mau minat numpang lagi. Ini cucu, ambil. Apa ini? Saya enggak mau. Untuk apa bunga mau ini buat saya, coba. Saya enggak butuh bunga mau ini. Dan saya ingin nenek pergi dari sini. Tolonglah nenek cucu. Nenek dah kemalaman. Nenek sakit ini. Mau nenek sakit? Mau enggak? Itu bukan usaha saya, Nek. Lebih baik. Nenek pergi dari sini. Kalau enggak sakit lagi pasat, Mom. Kamu siapa? Aku adalah pri. Pri cinta. Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Aku ingin kamu belajar untuk mencintai. Karena sifat kamu sangat buruk. Kamu punya sifat yang sangat egois. Mau aku egois? Mau enggak? Itu bukan urusan kamu. Tapi saat ini, itu adalah urusanku. Karena aku adalah pri cinta. Aku akan menghukummu. Karena tadi, kamu tidak menolongku. Mulai sekarang, aku akan mengutukmu. Aku akan menghukummu. Dia akan menolongku. Aku akan menolongku. Aku akan menolongku. Ayo. Tidak! Aryo, mukamu akan kembali seperti semula apabila kamu dapat mencintai dan dicintai oleh seorang gadis secara tulus. Tapi ingat, jangan sampai kelopak bunga mawar itu habis karena kamu akan buruk rupa untuk selama-lamanya. Dicintai gadis dengan ojak dan tubuh penuh bulu begini. Nggak mungkin. Aku nggak mungkin bisa. Nggak mungkin! Idayu, hari ini kamu mau kemana? Idayu mau ke perpustakaan ya. Idayu mau balikin buku ini. Soalnya di jadwalnya buku ini dikembaliin. Aku ikut dong. Kayaknya seumur-umur belum pernah deh aku masuk perpustakaan. Jul, Jul. Ya nggak mungkin lah aku udah ke perpustakaan. Kamu nih ada-ada aja deh. Sekali-sekali Panjul diajak. Jul, tapi kamu jaga di luar ya. Sudah asar, pelit. Udah. Biar Idayu aja pergi sendiri. Eh, Neng. Mau kemana? Kok terburu-buru? Saya mau ngantriin buku ke perpustakaan. Anak gadis kok suka baca ya? Bukannya anak gadis itu mestinya di dapur ya, Mas? Iya, kan lulusan dapur udah selesai, Pak. Jadi kalau misalnya sekarang saya baca buku, boleh dong? Mari, Pak. Mari, Neng. Lihat deh, pasti sebentar lagi mereka ngetahuin aku. Gayanya deh, kayak orang kota aja. Uang sudah jadi orang deso. Mimpinya jadi orang kota. Tenang, Idayu. Jangan dengeri mereka. Harus tetap semangat. Banyak yang kamu dapat dari membaca. Ayo, Idayu, tetap semangat. Ada, menunggu, Tur. Badi? Tur, Tur. Eh, cewek saya itu pada senyumin lo tuh. Tur, beruntung banget lo. Tur, itu cewek saya pada senyumin lo, Tur. Mas, Guter! Mas, Guter! Ya, elah lo. Eh, itu lo disenyumin. Eh, kasih senyum balik dong. Ah, curiga gue sama lo nih. Eh, jangan-jangan. Lo gak tertarik lagi sama cewek. Karena gue cuma tertarik sama yang satu ini. Hai, Idayu. Kamu? Lihat, gara-gara kamu, aku jadi kena cepatan air, kan? Maaf, Idayu. Maaf, maaf. Gampang banget kamu minta maaf. Habis kamu sih. Udah tau di jalanan, pake acara baca buku segala. Kayak anak sekolahan, tau gak? Dengar, Idayu. Daripada kamu ngabisin waktu percuma kamu, hanya untuk baca buku. Gimana kalau kamu... nikah sama aku? Apa? Buang waktu? Siapa bilang baca buku buang waktu? Hah? Dengan baca buku, aku jadi tau semuanya. Idayu, Idayu. Orang yang suka baca buku itu, itu orang kota. Yang punya banyak duit, punya banyak waktu. Kalau orang kampung kayak kamu ini, mendingan mikir. Gimana caranya kamu dapat duit untuk makan? Tunggu, betul, betul, Tung. Idayu itu kan anak gadis kampung. Masa anak gadis kampung baca buku? Emang mau kuliah apaan? Kalau emang aku mau kuliah? Kenapa? Keberatan? Ya iyalah. Anak petani miskin kok mau kuliah? Enggak mungkin. Eh! Diam dulu! Emangnya salah ya kalau misalnya aku mau belajar? Emangnya ada peraturan yang ngelarang anak seorang petani miskin belajar? Gitu! Paling nggak dengan aku belajar, aku akan jadi pintar dan aku nggak akan mau dilamar sama cowok-cowok tau kayak kamu! Seandainya di dunia ini ada pria yang bisa ngertiin aku selain ayahku. Aku pasti akan mencintai dia dengan sepenuh hati. Cora, kapan sih mau berutan? Gak tahu urusan sama Guntur apa? Woy, Pak Prasodjo! Woy, Pak! Prasodjo! Kudek apa? Prasodjo! Keluar! Nah Guntur! Eh! Lu nggak tulikan? Hah? Mana uang kontrakannya? Mana? Maaf, Bapak. Tuh, tuh, itu. Kayaknya Pak Prasodjo belum berasa gitu, Urtu. Wah, lu banyak alasan lagi. Eh, sekarang mana uang kontrakannya? Emang kalian pikir ngembangun rumah ini pake uang gratis apa? Nah Guntur, Bapak minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Dasar orang tua. Kerjaannya cuma minta maaf doang. Oke. Semua gua anggap bisa lunas. Asal. Asal apa? Hmm. Kamu jadi istriku. Aku nggak sudi menikah dengan laki yang suka meninda seperti kamu. Jadi kamu nggak mau jadi istri gue? Baik. Kalau sampai besok kalian belum bayar hutang kalian, kalian semua harus keluar dari sini. Ngerti? Ayah kan lagi demam. Apa nggak sebaiknya Idayi aja ya yang cari pinjaman uang? Ayah udah agak mendingan kok. Kalau emang nanti sampai terjadi apa-apa sama ayah gimana? Ayah sudah sanggup pergi sendirian. Kamu kan nggak tahu gimana alamat teman ayah itu di kota. Kamu nanti malah nyasar. Kita nggak jadi pinjam uang sama dia. Tapi kan sesetidaknya Idayi bisa nemenin ayah kan? Kamu di rumah aja. Nanti malam ayah juga pulang. Dan ingat pesan ayah. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh meninggalkan rumah ini. Apapun yang terjadi ya. Kamu harus tunggu sampai ayah pulang. Baik ya. Tapi ayah pulang aja jangan lalu kemalam ya. hati-hati-hati ayah. Semoga ayah berhasil mendapatkan pinjaman uang dari temannya itu. Akhirnya kita dapat pinjaman uang juga ya, Jule. kalau tadi kita nggak dapat pinjaman uang, bisa-bisa si Idayu akan menikah dengan orang yang sombong itu. Kita harus cepat sampai rumah biar Idayu seneng, ya. Stop, stop. Nanti, Jule. Ular tuh. Ular! Tidak bisa lewat kita. Sini, sini. Ya, kok belum pulang ya? Jule. Dimana ini? Kayaknya kita tersesat ini. Mau hujan lagi. Kita nyari tempat untuk bertuduh, yuk. Wanjul. Kamu tunggu di sini, ya. Permisi. Kamu tunggu di sini. Kamu tunggu di sini. Selamat menikmati! 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 suatu pernikahan harus ada ayahku sebagai walinya betul itu Tur bukankah wali dari pihak perempuan itu hukumnya wajib apa ngulu wajiblah siapa bilang enggak wajib tuh kan Tur kenapa kita nggak tunda dulu sih panggung hulu pernikahan ini kenapa harus terburu-buru si Tur tuh kantor dia juga tahu kalau hukumnya memang begitu Oh ya Bagaimana kalau dengan Pak Panghulu hukumnya memang wajib Udayu tapi hukum itu kan dibuat untuk dilanggar sekali-sekali melanggar boleh kan betul gak Tur iiii seratus buat Pak Panghulu in toh-toh-toh toh-toh posizjin itu lihat itu kan kudanya pak prasojo kan iya ya tapi pak prasojo nya kemana ya din Tur sudah siap Saya siap lahir batin pak Hidayuh siap Hidayuh kamu sudah siap Dia juga siap lebatin pak Cuman mungkin dia lagi sedih Ya kan Baik pernikahan ini segera saja kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Guntur Saya nikahkan dan kawinkan engkau Dengan Hidayuh binti Prasojo Dengan mas kawin subidang tanah dibayar tunai Saya terima nikahnya Hidayuh binti Prasojo Dengan mas kawin subidang tanah Panju 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 ayah dimana Rumahnya dimana Ayo kita kesana Anju Kita harus segera menyusul ayah Hidayuh 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 Tomo Panju Panju Kita berhenti dulu ya Harus sekarang Harus sekarang Tapi Nju aku capek banget Masih jauh Gimana kalau kita istirahat dulu Aduh Aduh Nju Masih lama gak sih silahannya Sebentar lagi Tapi Panju inget-inget jalannya dulu ya Nju Aku belum pernah tahu deh Gimana sih ceritanya Sampai kamu bisa berpisah dari ayah Tadi Waktu Panju jalan sama ayah Ketemu ular Terus Panju sama ayah Buru-buru lari dia pergi Eh gak tahunya Panju sama ayah Nyasar Terus pas nyasar Hujan lagi Buru-buru Ayah ngeliat rumah Eh ayah berteduh disitu Panju gak tahu Totonya Ayah teriak-teriak Di dalam rumah Yuk Panju takut Semoga ayah Baik-baik aja Nju Ayah Aku coba masuk ya Nju Kamu tunggu sini ya Sampai jumpa Permisi Permisi Sampai jumpa Permisi Bangun ada berita bagus Baik deh Cewek Cewek Manalah cewek ini Cewek Cewek Mana cewek Itu baru bagus Itu baru bagus Mana-mana ceweknya Mana Cewek Bener loh Cewek 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 Yuk kita lihat yuk Cewek 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 Demis Cewek 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 Sikur, kayaknya dia anak bapak tua yang ditanggung itu kok Ayah! Ayah! Pelat-pelatmu! Hei! Kalau Tuhan tahu gimana? Iya! Oke, mari kita pergi! Mari kita pergi bersama-sama Mari kita pergi bersama-sama Woi! Lepas! 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 Dibik saja. Suatnya rumah semencari, Aya. Apa kemana sebeginya masuk, Aya? Apel kunci. Kunci, situ. 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 Situ, Aya. Bapak. Sudah lama saya mencari Bapak. Badan Bapak. Badan Bapak, panas sekali. Ayo, Pak. Kita harus cepat keluar dari sini. Tapi Dayu, sebaiknya kamu tinggalkan tempat ini, nak. Enggak, Pak. Ini Dayu enggak akan ninggalin Bapak. Lagian, Panjo juga enggak menunggu di luar, Pak. Karena Bapak sudah sangat gawat. Ayo, Pak. Panjo! Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa itu? Aku pemilik rumah ini. Aku datang ke sini untuk menyebut ayahku yang sakit. Dia tahananku. Yang berhak membebaskannya dia. Cuma aku. Bercuma kamu mengurus dia. Kamu tidak akan mengurus ayahku. Itu sama saja kamu membunuh dia secara perlahan-lahan. Dia mati bukan urusanku. Sekarang kamu pergi dari sini. Sebelum aku berbuat kasar. Dayu, sebaiknya kamu pergi sekarang, nak. Pergi. Enggak, ya. Dayu, kamu pergi tanpa ayah. Baik. Kalau itu mau kamu. Tunggu. Baik. Sekarang, saya siap menggantikan posisi ayah saya. Sebagai tahananmu. Kamu mau menggantikannya? Idayu. Idayu. ayah tidak izinkan. Kamu tidak tahu apa-apa. Jika benar, apa kamu akan membebaskan ayah saya? Iya. Asal kamu mau berjanji. Kamu mau tinggal di sini selamanya. Ayah tenang aja. Dayu bakal baik-baik saja. Jangan kesehatan, ya. Sekarang ke depan, Banggu udah nungguin ayah. Baik-baik, ya. Ayah pasti akan bebasin kamu, ya. Kita pulang aja, yuk. Ayah pasti akan bebasin kamu, ya. Ayah pasti akan bebas. Kita pulang aja, ya. Aku dari buruk. Ayah pasti akan bebasin kamu, ya. selamat menikmati siapa kamu? ayo lepasin kenapa si Tuhan harus kasih pada cewek itu? jadi kayak film India gono ikutan nang saya mau dibawa kemana? ayo masuk John ayo 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 saya gak mau lepasin saya aku, saya lepasin kamu saya gak mau lepasin saya saya gak mau saya gak mau saya gak mau lepasin saya ayo saya gak mau ayo 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 langsung lepasin ayo gak mau ayo masuk kamu pikir aku suka diperlakuan seperti ini? suka gak suka aku yang berkuasa disini mulai saat ini ini kamar kamu ini? mulai saat ini kamu tinggal disini dia pikir aku perempuan bodoh apa? langsung mau aja dikasih kamar kenapa sih dia masih berdiri disini? aku gak mau tinggal disini terus lah kamu emangnya kamu gak tinggal dimana? di penjara? nanti kalau aku tinggal disini terus kamu macem-macemin aku gimana? kalau aku mau macem-macem sama kamu kamu tinggal kunci aja pintunya dari dalam kamu yang pegang kuncinya kamu bisa masuk kamar ini sesuka hati kamu ini dia sekarang aku tidak ada kunci lagi denger ya jangan coba cowok berani masuk kamar aku sepertinya tuan kita harus merubah sikapnya supaya bisa deket sama cewek itu bener bos pudal tapi bagaimana Tuan Aryo emang udah angkuh dari dulu terus merubahnya bagaimana dong? waduh enggak enggak ada yang bilang angkuh iya Tuan Tuan gak angkuh kok baik lagi apa yang bikin aku angkuh ya? maaf Tuan Tuan barusan ngomong apa ya? menurut kalian berdua aku angkuh ya? gimana sih supaya aku gak angkuh lagi wah Tuan kita berubah ya? apa kita mimpi? aduh 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 sakit kok sakit kok Tuan itu memang kasar? bukan jadi topi terus kayak begini mumpung cewek itu kesempatan terbaik Tuan mumpung kelopak bunga mawarnya belum habis ya kan? misi hai kenangkan saya Lono dan ini as dan saya Gono kamu manusia kerdil ini topi kok bisa ngomong? bisa ngomong karena saya ganteng kalian mau apa? Gono begini Nona Gono kalau dua orang atasan sedang berbicara asisten tolong pergi ya oke mas bye begini Nona saya kesini disuruh oleh Tuan Aryo pemilik rumah ini Tuan Aryo? iya yang mukanya jelek itu maaf ups maaf Non tolong jangan bilang-bilang ya kalau saya bilang muka Tuan saya jelek emangnya kenapa kalau saya bilang? kalau Tuan sampai tahu saya bisa dipecat Non terus kamu mau ngapain disini? saya kesini dalam dua rangka tugas hehehe tugas pertama adalah ini ngasih pakaian Nona ayo ambil nah yang kedua saya mau nyampaikan kalau Tuan Aryo mengundang Nona untuk makan malam bareng ayo Non kasihan Tuan saya seumur hidup dia belum pernah lho makan malam sama lawan jenisnya ya Non ya? iya salah sendiri siapa suruh jadi cowok galak lagian juga gak ada mau deket-deket sama dia aduh Non tolong Non Non tolong Non kasihanlah Tuan saya Non ya Non ya saya yakin Tuan Aryo itu hatinya baik apalagi kalau udah kenal Nona ah mungkin orang kayak gitu punya hati yang lembut perlakuan aja kasar aduh Non sebenarnya dia tuh merasa kesepian karena dia gak punya teman yang bisa diajak curhat Non tolong ya Non ya aku yakin kok kalau Non yang mengenalnya lebih jauh dia masih mempunyai hati yang lembut Non Sen Apakah kamu yakin, Gon, kalau dia mau makan malam denganku? Yakin, Tuan Kalau dia gak mau gimana? Bukan dia yang kagak mau, tapi Tuan Tuan sendiri mau gak makan bareng sama dia? Ya mau lah, Gon. Masa gak mau sih? Ada satu syaratnya Apa itu syaratnya? Tuan kudu sabar Karena untuk mendekati cewek itu kudu kesabaran Nah itu dia, Gon. Saya gak bisa sabar Tujuan semua ini kan, supaya saling mencintai Kalau Tuan cinta, terus dia cinta, kan kelop tuh Nah kalau udah kelop begitu, kutukannya bisa sendirinya hilang dah Tapi dia cantik, mana mungkin dia mencintai saya? Terkadang cinta itu tidak memandang penampilan Kalau dia udah cinta, wah susah dah pokoknya diomongin Kamu yakin, Gon? Yakin Mana Nona itu? Mana? Begini Tuan Aduh Aduh Begini Tuan Aduh Mana? Orang itu bilang kalau dia gak mau makan malam sama Tuan Apa? Dasar gak tau diri Dia tuh tahananku, tau gak? Dia emang gak tau diuntung Gawat Kalau Bos marah, kita bisa dipecat Sekarang saya minta kamu temenin saya makan malam Aku gak lapar Aku gak lapar Aku gak lapar Wah apa kamu gak lapar? Tapi kamu tetap temenin saya makan malam Kalau gak saya hancurkan di pintu Tuh 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 Tuhan, coba Nona Pergi Tuh 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 L� Kau sekarang kamu gak mau makan Kamu gak usah makan selamanya Hah? Kita kayaknya samanya nih, begini terus Aku mesti gimana? Kalau kayak gini terus Aku udah bisa lepas dari kutukan ini Kalau kita udah saling cintai Sampai kelopak ini habis Aku akan berlupa selamanya Kalau Tuhan masih aja kayak gitu Kono yakin kutukan itu gak bakal pernah hilang dari istana sini Waduh adek kena kumpeng ke jendak Maaf, saya boleh minta makan gak? Nona udah bangun Waduh, kalau Tuhan tau Tuhan tau bagaimana ini Gona, Gona lu liat Sorry Gun, tadi gua ketiduran Jadi gak ngeliat dia lewat Kedasar lu males lu Nona bener mau ma'am ya? Iya Kerucuk-kerucuk Gak kenyang kan? Turutnya gak pinyi lagi Eh, kertil Lo kenyang Gue mulas Itu tempat apa? Jangan Nona, jangan Eh, dulu Nona, Nona Ngapain ke situ, jangan ke situ Kenapa saya gak boleh masuk? Selain tuan gak ada yang boleh ke atas, Nona Kenapa emangnya? Mendingan kita ke Ke Kemana Gun? Kita ke perpustakaan Emangnya di rumah ini ada perpustakaan? Ada dong Saya boleh ke sana gak? Pasti Ayo, ayo Gun Betul dah itu Boleh Boleh Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pergi! 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 Sampai jumpa. 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 ini cinta emangnya yang Tuhan rasain apaan entahlah tapi tapi perasaan aku jantungku deg-degan deg-degan gini enggak salah lagi dah sekarang Tuhan kudu tinggal ngelakuin sesuatu buatnya itu pun kalau Tuhan bener-bener merasa cinta sesuatu tapi apa ya bagaimana kalau dikasih bunga udah perhiasan aja Tuhan enggak dia bukan tipe cewek seperti itu Aduh mikir saya tahu Tuhan apa yang meski Tuhan lakukan ke dia Apa aku udah boleh buka mataku belum boleh tapi kamu langsung ada sekeliling kamu ya sekarang saya hitung 1 2 3 Wow banyak sekali buku-buku ini saya tahu kamu suka buku-buku ini sekarang buku-buku ini buat kamu apa sebanyak ini terima kasih banget Yoyo terima kasih banget aku bener-bener senang mulai sekarang aku udah bisa baca lagi tangannya bener-bener lembut selembut hatinya meski tangannya kasar tapi ternyata monster ini hatinya baik ya mau nggak ya kalau ayo aku ajak makan malam Aryo kamu mau nggak makan malam bareng aku tapi kenapa hatiku jadi deg-degan kayak gini ya jangan-jangan 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 ya 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 Dunia harianlah, dunia impian, dunia harianlah, dunia impian, dimana kau berada, bawalah aku ke sana. Dunia harianlah, dunia impian, dunia harianlah, dunia harianlah, dunia harianlah, dunia harianlah, dunia harianlah, dunia harianlah, dunia impian, dimana kau berada, bawalah aku ke sana. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Apa ada yang salah dalam penampilanku? Nggak kok. Malam ini kamu tampil sempurna. Bungai pria Bungai pria Yang ingin disayangi dan menyayangi Maukah kau mencoba mengerti Akan kisah hidupku yang sebenar-benarnya Apalah arti semua kata cinta Bila hanya melihat yang baiknya saja Tolonglah aku dan jawablah aku Sanggupkah kau menerimaku seperti ini Jangan sakiti hatiku lagi Jangan sakiti diriku lagi Membuat aku semakin tersiksa Di hidupku ini Gon Sebentar lagi saatnya tiba Gon Iya terong Gono juga udah gak sabar dong Pengen ngelepasin ini kutukan Jangan sakiti hatiku lagi Ini Dayu Apakah kamu bahagia sama aku Kenapa Apa yang kamu pikirkan Andai aku bisa mengetahui Bagaimana keadaan ayahku Walaupun hanya sebentar saja Aku tahu caranya Cermin ini akan menunjukkan Apapun yang ingin kamu lihat Tapi bagaimana caranya Kamu tinggal katakan saja Dengan penuh perasaan Siapa yang ingin kamu lihat Aku ingin melihat ayahku Ayah Tunggu Izinkan aku menemui ayahku Dia benar-benar Dalam keadaan sakit parah Saya mohon Aryo Beri saya kesempatan Satu kali saja Ayah saya benar-benar Dalam keadaan sakit parah Pergilah Temui ayahmu Tapi saya Bisa membawa saya kesini kan Saya akan tetap menempatkan janji saya Pulanglah Kamu sudah kubebaskan Kamu bukan tahananku lagi Terima kasih Aryo Terima kasih Bawalah cermin ini Jika kamu ingin ketemu aku Melihat aku Sampai jumpa di video selanjutnya Jika kamu ingin ketemu aku Sampai jumpa di video selanjutnya Ayah 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 bangun ayah 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 Aku harus tegar, harus siap menghadapi segala cobaan, apapun yang terjadi. Enggak, aku enggak boleh menangis. Tuan, 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 kenapa Tuan membiarkan Nona itu pergi? Iya Tuan, betul. Kalian itu sebuah cara diketamu dari manusia, Tuan. Iya Tuan. Karena... Karena aku bikin tayinya. Ayo semua, masuk! Ayo, Tuan! Ayo, 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 semuanya! Ayo! Ada apa ini? Idayu, aku mau mengucapkan berduka cita atas kematian ayahmu. Terima kasih. Dengar-dengar, dia meninggal gara-gara menyelamatin Idayu dari sanderaan si orang aneh itu ya. Ih, kelik matakut. Orang aneh? Aryo maksud lo? Iya, siapa lagi? Dia? Bukan. Dia itu bukan orang aneh. Dia itu teman aku yang baik hati. Shhh, udah. Kamu tenang aja. Pokoknya sekarang, aku mau bunuh dia. Apa? Tahan dia sekarang. Aku mau pergi sekarang. Ayo semuanya! Guntur! Guntur! Guntur, jangan Guntur! Ayo, ayo! Ayo, ayo, ayo! Buru! Guntur! Guntur, jangan bunuh dia, Guntur! 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 Guntur, jangan Guntur! Lepasin saya, Bu! Saya pun dibawa kemana, Bu! Jangan! Ibu! 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 Ibu, buka pintunya! Ibu! 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 Kamu sedang apa, Aryo? Aku ingin melihatmu sekarang! Ah! Aryo! Maafkan aku, Aryo! Aku ngapisa nolongin kamu! hei semua dengerin gue kita harus membunuh orang yang telah membunuh orang tua kita serbu sekarang ayo 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 CepatHDKний JANE KONG LIFEITEN Jasak Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Di bumi, lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Terima kasih. Saya kenal kamu. Kalau kamu menggeram tanganku, kamu pasti mengenali aku. Terima kasih. Dunia hayalah, dunia impian, dunia hayalah, dunia impian. Dunia hayalah, dunia impian, dunia hayalah, dunia impian. Dimana kau berada, bawalah aku kesana. Dunia hayalah, dunia impian. Dunia hayalah, dunia hayalah, dunia impian. Dunia hayalah, dunia impian. Dunia hayalah, dunia impian. Dunia hayalah, dunia impian. D